Intro Tim Rimung Satreskrim Porresta Banda Aceh menangkap seorang pelaku pencurian dengan kekerasan atau curas. Berinisial RZ 28 tahun di Gampung Rukuh, Kecamatan Syakwala, Kota Banda Aceh pada Kamis 5 Oktober 2023. RZ menjambret tak seorang pelajar usia 15 tahun warga Gampung Pineng, Banda Aceh. Kasat Reskrim Porresta Banda Aceh Kompol Fadilah Aditya Pratama menjelaskan kasus ini terjadi pada hari Sabtu 30 September 2023 yang lalu. Kejadian bermula pada saat korban yang merupakan seorang pelajar di Banda Aceh sedang mengantar tombannya kembali dari mengerjakan pekerjaan kelompok. Saat itu korban berpapasan dengan pelaku RZ yang mengendarai sepeda motor jenis Matic di Jalan T C di Pineng 17, Lorong Anggur. Dan sepeda motor itu berbalik arah serta langsung menarik tas ransel korban berwarna hitam di samping tangan kanannya. Ada pun isi tas korban yaitu iPhone 14 Plus, iPad Pro, Apple Pencil, pakaian, dan buku berhasil di bawah kabur pelaku. Atas kejadian itu korban mengalami kerugian sebesar 50 juta rupiah. Setelah kejadian itu, orang tua korban membuat laporan ke Polresta Banda Aceh dan dari laporan tersebut, tim Rimung Sat Reskrim Polresta Banda Aceh bersama unit reskrim Polsek Syahkwala langsung melakukan penyelidikan dan mendapat informasi pelaku sedang berada di Gampung Rukuh. Akhirnya pelaku pun diringkus. Baik, jadi dapat kami sampaikan bahwa kami dari Sat Reskrim Polresta Banda Aceh tim Rimung dan gabungan dari unit reskrim Polsek Syahkwala pada tanggal 6 telah mengamankan satu orang pelaku yang dibuka telah melakukan pencurian dengan kekerasan. di mana kejadian ini pada tanggal 30 September yang lalu itu terhadap anak SMP ini yang sebagai korban dia sedang pulang dari rumah kawannya menggunakan roda 2 namun di sekitar Ruko itu dia melintas ada seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor tiba-tiba menghampiri ke korban tersebut kemudian ditarik paksa tas yang digunakan oleh korban. karena ditarik paksa korban pun juga perempuan dan masih SMP karena dia tidak kuat menahan ya akhirnya dilepas memang tidak ada secara niaya memang dengan paksa dia mengambil tas tersebut di dalam tas tersebut yaitu ada MF Pro kemudian ada iPhone 14 ada seragam dari anak tersebut kalau dari kerugian kurang lebih hampir 50 juta rupiah kemudian kami lakukan penyelidikan hingga kemarin tanggal 6 kita berhasil menamankan pelaku tersebut dari hasil penangkapan pihaknya mengamankan satu buah tas ransel berwarna hitam satu unit handphone iPhone 14 Plus warna ungu satu unit iPad Pro warna silver satu unit Apple Pencil dan sehelai rok berwarna hitam milik korban selanjutnya terduga pelaku berserta barang bukti langsung dibawa dan diserahkan ke Sat Reskrim Poresta Banda Aceh untuk diproses lebih lanjut atas perbuatannya itu pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dari Banda Aceh Tim Liputan melaporkan untuk Puja TV Aceh Terima kasih telah menonton!